boleh dengar boleh doktor ok thank you ok ayah Fiz dipaparkah on the way papar give up ya give up ada air give up dokter air residue residue dimana GMS ada air kah airnya kita gak cari aduh lah kesian semoga cepat lah kita ada air kan ok so as I discussed with you before the Chinese New Year holiday sebelum Tuhan Guru Cik hari itu siapa yang kena admit saya kaitu yang kena admit ok actually our syllabus sudah pun habis semua kita sudah habis bincang cuma pagi ini saya akan go through apa ni yang mana yang kamu perlu beri perhatian lah ya so I do hope you already go through all the slide for your final exam exam kamu minggu pertama kan ya dokter ok minggu pertama so I think this week we just do our revision lah ya ok so for your test for your exam I have three questions for you ya ada tiga soalan topik yang masuk adalah daripada distribution ya daripada distribution sampai lah ke GLM ya so ada tiga soalan sahaja you need I give you three hours lah ya I give you three hours to answer the question ok so tiga topik ya tiga topik kah dua topik lah kan dua topik sahaja distribution and also GLM ya tetapi R the application of R saya masih tanya lagi lah ya since you use R for distribution and also GLM so today I'll go quick review with you for both topik lah lagi apa kamu belajar dalam distribution apa yang kamu belajar dalam distribution masih ingat ada yang boleh tolong jawab apa yang kamu belajar dalam distribution siapa boleh jawab uni do you remember topik for distribution what what did you learn for distribution fitting yeah we fitting the model and then after that we estimate the parameter kan ya yeah okay so when you estimate the parameter what method do we use to estimate the parameter kaedah yang kamu guna untuk menganggarkan parameter ya we thank you Syafiq ya kita menggunakan kaedah keboleh jadian maximum we use the maximum likelihood method ya boleh nampak slide ini bergantung kepada model model yang kamu pilih ya model yang kamu pilih berdasarkan ciri-ciri data tersebut ya so contoh sebelum ini kita suaikan taburan normal kita suaikan taburan poison taburan gamma dan apa namanya ni to estimate ya for you to estimate the parameter the parameter theta ya so f ini mempunyai parameter theta ya we have the parameter theta with apa ni space parameter ya so we have the also space parameter ok do you remember what is the space parameter for for so for fx normal distribution we have 2x exponent negative 1 per 2 x tolak mu bahagi dengan sigma kan ya so the space parameter for the sigma adalah sigma mesti besar daripada kosong ya so nilai untuk sigma mesti besar daripada kosong ya so here we have two parameter we have sigma and also we have mu ya so ini yang kita panggil sebagai space parameter ya space parameter ataupun ruang parameter ok so for mle ya untuk mle untuk mendapatkan anggaran parameter untuk sigma head dan mu head ok pertama sekali kita dapatkan fungsi kebolehjadian maximum ya the likelihood function ya the likelihood maximum the maximum likelihood function ok fungsi kebolehjadian maximum so fungsi kebolehjadian maximum kita tulis sebagai L adalah hasil darab F X I diberi theta ya hasil darab ok so ini kita panggil sebagai fungsi kebolehjadian maximum ya but normally we work with log function ya kita gunakan log function so ini apabila kita logkan akan menjadi hasil tambah log F XI theta ok ok alright so when you do the apa ni when you want to estimate the parameter of theta ni sebenarnya apa yang kita buat adalah kita bezakan ke atas mu ya kita bezakan log function itu ke atas mu samakan dengan kosong bezakan log itu ke atas sigma samakan dengan kosong dan ini kita ada dua persamaan so ini kita kita selesaikan we solve using the numerical method ya menggunakan kaedah berangkah ok tetap di dalam kuliah sebelum ini we didn't solve it apa tu manually we use R di sini ya we use R so untuk R function sekejap saya carikan kamu R function R nampak R nampak dokter ok clear kamu nampak besarkah juga kamu nampak boleh nampak betul ok so ini adalah untuk mendapatkan so this is the R code for you to obtain the parameter estimate untuk apa namanya tadi fungsi taburan normal tadi ya so di sini katakan kita ada data apa ini data untuk saya tidak boleh menulis pula di sini ok so katakan kita ada taburan kita ada data daripada taburan normal di sini ya we simulate data from normal distribution 5000 sample with mean 0.5 and sigma 1.2 so this is the function ini adalah function fungsi R yang boleh mewakili fungsi kebolehjadian maksimum yang kita tulis tadi untuk mendapatkan anggaran parameter so this is the function ok so if you look at the function yang pertama sekali kita ada nama function ya so itu saya namakan sebagai norm ya and the function we need the value of the parameter here V V is the value of the parameter the input of the parameter and X is the data ok and then here I have we have to consider also the space parameter ya so we need the parameter for sigma will be always positive ya sebab sigma itu tadi the space parameter for sigma adalah sentiasa besar daripada kosong ok so kalau negative itu kita abaikan ok and then F di sini ya so we have F here so this F adalah the PDF ya the FX tadi ya the F X the probability density function ya so FX ok so kalau kamu tulis ini dalam persamaan kamu akan dapat 1 per square root 2 times pi times sigma square ya macam yang saya tulis di ini tadi lah you can refer the function tadi kan so exponent minus 1 over 2 X minus mu ya V1 adalah mu and V2 adalah sigma so this is the PDF ok so for the MLE we need to write the likelihood function the L function but normally we work with sebab itu di sini baris yang ke 4 ini kita log F ya dan kita buat sum log F ya so actually we work with log sum F ok so this is the R function ya this is your function to get the parameter estimate for the normal distribution so kalau kamu dibagi apa-apa function pun make sure look at the parameter space ya if needs any definition yang memerlukan dia besar daripada kosong kah dia mesti sentiasa negatif kah ok so you must write it down and then the F ya so ini kamu hanya gantikan F yang diberikan kepada kamu ya kalau dia gamma so gamma lah di sini kalau dia poison so poison lah di sini ya so you need to translate the equation to the R code ya dan kita bekerja dengan sum log F ok so how we solve the equation here the function here kita menggunakan yang tadi itu pembezaan itu kita selesaikan dengan menggunakan kaedah berangka ok sebab itu di sini kita menggunakan optim ya so we use optim here ya optim function so what optim function do kita memerlukan for the numerical method we need the starting value for the parameter ya we need the starting value for the parameter any number here ya so sini the initial value adalah starts Fn is your function so your function adalah norm ok method here we use the numerical method of BFGS and then what is your data x adalah data which is in your case here w and then hessian equals to true means we want to extract the variance called variance matrix ok and if you want your apa namanya ni if you want your parameter ya so it's M1 dollar par ok will give you the parameter kalau kamu mahu the variance ya the variance so you inverse the hessian matrix ya kamu songsangkan the inverse the hessian matrix ini so untuk songsangan hessian adalah solve ya solve maksudnya inverse ya inverse M1 hessian dan kamu hanya ambil dia punya pepenjuru sahaja ya so that will give you the variance ok so this one if I run ok so if you look here I simulate kamu boleh nampak the output boleh nampak output ok so di sini kalau kamu lihat we simulate sample from normal distribution mean adalah 0.5 and variance the SD adalah 1.2 ya and when you do the parameter estimates ya the MLE so kamu dapat nombor yang menghampiri nilai sebenar ya so maksudnya anggaran kamu adalah tepat lah ya dan this is the variance ya this is the variance where you get it from the Hessian matrix ya the inverse Hessian matrix dan kamu hanya ambil the pepenjuru dia sahaja ok alright so this is how you do the MLE di dalam R ya so you write your own code this is how you write the function for MLE how you get the parameter estimate and how you get the variance ok ok ada apa-apa soalan setakat ini ok so selepas kita menyebabkan model langkah seterusnya adalah sebenarnya untuk kita menguji kebagusan model itu ya we test the goodness of fit ya so kita buat goodness of fit test kita uji adakah model yang kita propose itu adalah sesuai untuk data yang kita ada ok so untuk itu sebelum ini saya ajar kamu menggunakan apa ni QQ plot kan ya kita buat QQ plot the manual QQ plot and also the apa ni existing QQ plot lah ok so for example here I have siapa ok boleh nampak soalan nampak nampak soalan nampak tidak nampak eh tidak nampak saya belum share nampak sudah ok so ini adalah contoh soalan saya sebelum ini ya ini soalan dalam ya test test ok so we have this output ya kita ada output di sini adalah figure 1 shows the model goodness of fit assessment of two distribution ya kita ada exponent and also the normal distribution ok so kita ada normal dengan exponent distribution ok so di sini kita menggunakan QQ plot ataupun PP plot ya so the difference sebenarnya adalah sama sahaja ya sebenarnya sama sahaja the only difference is apa namanya ni the scale ya skala dia adalah berbeza kalau PP plot ini adalah menggunakan nilai kebarangkalian ini menggunakan nilai kuantile ok so if you look at this graph ok so ini adalah taburan exponent dan juga taburan normal ya so model itu kita katakan model yang baik hello saya kelas prof ok alright saya buat online nanti saya boleh nanti saya call prof alright sorry prof call saya ok ya so di sini untuk QQ plot dan PP plot model suayan ya to for the model assessment model itu model yang baik adalah nilai theoretical quantiles itu adalah menghampiri ataupun sama dengan empirical quantile nilai theoretical adalah sama dengan kita punya observation so maksudnya titik-titik ini akan berada pada garis lurus ya pada garis lurus dengan kecerunan satu lah ya so ini kalau kamu lihat dia punya skala ni tidak sama so we can't see the apa ni the kecerunan sama juga dengan satu ya because we can't edit I didn't edit here later I'll show you how to do it okay so kalau lihat di sini taburan XB menghampiri the theoretical run normal ya so kalau lihat di sini but the QQ plot sometimes give us objective untuk kita bandingkan antara kedua model so selalunya ataupun yang paling baik adalah kita menggunakan nilai statistik ya so nilai statistik so ini nilai statistik yang boleh digunakan iaitu nilai AIC ya we use the AIC value ya a key information criteria ya so model yang baik adalah dengan model yang mempunyai nilai yang paling minimum dia punya nilai AIC so this is the formula for the AIC so make sure you remember this formula okay so I'll show you menggunakan apa ni R Nampak R okay so katakan okay so kita guna library feed this plus ni ya dan kita ambil data ground beef ini saya rasa saya sudah tunjukkan di dalam kelas ya okay so katakan kita ingin suaikan ya kita ingin suaikan taburan apa ni ingin suaikan taburan beberapa taburan ke atas satu data okay so ini katakan kita suaikan taburan normal ya so feed distribution menggunakan taburan webul FW FG adalah menggunakan taburan gamma FLN adalah taburan log normal okay so ini adalah the existing MLE code di dalam R menggunakan library this plus ya so you can have the parameter estimation using the manual coding manual functioning macam kita buat tadi okay so when you do this okay so bila kamu type FW kamu akan dapat nilai parameter estimate dengan the corresponding SE ya for FW begitu juga dengan FG ya so you have the shape parameter estimate and also the rate estimate and also for the log normal you have the mean log and also the SD log okay so actually if you want more output this model fitting you can type summary FW okay so itu akan bagi kamu nilai AIC ya so nilai AIC so if you compare ya kalau kamu compare nilai okay so kalau kamu compare nilai FW AIC FG AIC and FLN AIC ya so model yang paling baik untuk penyeaian yang paling baik untuk data yang diberi adalah menggunakan FG ya taburan gamma sebab mempunyai nilai AIC yang paling minimum ya nilai AIC yang paling minimum okay so if we do the plot macam apa ni di dalam soalan tadi it's actually we can plot using the existing code ya gunakan yang ini okay so kamu akan dapat this output ya tapi again this is very subjective and too crowded to apa ni to explain or to assess the goodness of it test here so mungkin lebih baik kita buat sejarah individual it more clear lah ya it more clear okay so I'll show you how to do the QQ plot ya QQ plot sejarah manual ya sejarah manual okay so this is how you do okay so kalau QQ plot tadi QQ kejap okay so ini adalah QQ plot untuk web build ya so if you do the manual one okay dan ini adalah untuk log normal and this is for the gamma manually ya ini bagaimana kamu menulis R code untuk QQ plot ya the R code for QQ plot okay so for the QQ plot what do you need is actually you need the empirical quantile ya kamu perlukan the empirical quantile di sini dan juga kamu perlukan the theoretical quantile ya so kamu perlukan the empirical and also the theoretical so this is how we do it okay so you pertama sekali kamu buat rank ya susun data data itu okay so you do the update equals to rank the data so yeah so this is your update ya this is your update and then yang ini so that's the 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 i okay so the m that di sini adalah kamu bahagi i bahagi dengan n plus 1 ya i equals to apa ni the empirical adalah i divided by n plus 1 jadi bila untuk yang data yang terakhir itu so dia akan menghampiri 1 okay so itu untuk the empirical one okay so untuk the theoretical one okay kamu keluarkan parameter estimate tadi daripada log normal tadi ya so and then kamu buat the quantile ya the quantile so q adalah for the quantile l norm ya quantile l norm merujuk kepada parameter oleh tadi ya the mean log and also the sd log okay and then when you do the plot mekan serving data ke ini jatuh okay so when you do the the plot ya so kamu akan dapat yang ini okay so you can name it you can name name the apa ni y lab itu adalah sama juga dengan the empirical quantiles and x lab itu adalah the theoretical quantiles and then you can add your line okay so this is for the log normal one okay so by using the same approach ya masih lagi menggunakan the same empirical data ya the first two line ini adalah the same empirical data and then to get the theoretical quantile kita keluarkan kita extract the estimation for gamma distribution okay and then we write we extract the quantile gamma using the estimate from the model fitting here the estimate two dan bila kita plotkan and you will have this apa namanya ni the qq plot so again you can name it the boleh apa namanya ni namakan the y axis and the y axis so this is your qq plot so you need to know how to write the manual qq plot boleh faham setakat ni i think this one we have discussed during the class so i just apa ni discuss sekali lagi boleh faham yang ni boleh faham do you understand are you still with me okay so yeah and then untuk apa namanya ni so this is based on the qq plot so again for the qq plot it's a bit sometimes a bit subjective so it will be good if we can get the some statistical value to do the comparison so ini kamu boleh dapatkan menggunakan summary summary of your model fitting untuk log normal so di sini kamu diberi log likelihood AIC dan BIC so again if you apa ni kalau kamu tidak diberikan nilai AIC ini you can use this formula formula yang seperti ditunjukkan di dalam test tadi negative 2 kali log likelihood tambah 2 kali bilangan parameter so you remember this one the AIC adalah negative 2 kali likelihood tambah 2 kali parameter so that's the formula for AIC ok so for manual calculation manual calculation untuk AIC for gamma distribution so 2 minus 2 times log likelihood from gamma distribution plus 2 times P so untuk gamma distribution kita ada 2 parameter sama juga dengan log normal kita ada 2 parameter so sini P equals 2 so this is AIC for gamma this is AIC for log normal using this formula so as you can see from here nilai AIC yang kita tengok tadi adalah sama dengan penggunaan manual ok so when we compare between gamma and log normal so gamma distribution gives apa ni a good fit than the log normal distribution ok so ini bagaimana kamu mengira AIC AIC untuk membuat perbandingan model boleh faham ada apa-apa soalan setakat ini you have any question for this topic ok thanks Yuvian ok dan last topic adalah GLM ok so I think GLM kamu baru sahaja habis belajar so saya rasa tidak banyak yang boleh discuss di dalam GLM cuma mungkin saya boleh tunjukkan ok so draw the diagram of generalized linear model explain all the notation in your diagram to describe the concept of GLM so I hope you know how to you still remember the diagram of the GLM yeah so X itu yeah so X Okay, so X mempengaruhi Y You remember this plot This diagram Who remember this one? We have beta Do you remember this diagram? Are you still with me? Okay, Shafiq, do you remember the diagram? Which diagram I'm referring to? Yang diagram explanatory variable itu ke? Ya Saya tidak dapat menulis Okay, so you have in between here And then you have also the mu Ya, so here Link function Okay, so we have the G mu link function Okay, so I'm referring to that diagram Okay, so Hope you can Apa ni, read again this diagram lah Ya Okay, so the moment generating function Apa ni, the MGF Ya, so we have also the CGF How to get the CGF CGF adalah log to MGF Ya, log to MGF Okay And also we have learned about the mean and variance function Okay Okay, number 7 ini adalah Show the exponential family generated from exponential probability density function So ini kamu diberi QY And then buktikan bahawa Apa ni This one can be generated as a exponential family Okay, so Mungkin saya boleh tunjukkan yang soalan nombor 7 ini I do hope you already Try Okay, so diberi QY QY adalah 2E negative 2Y Ya So kamu diminta Buktikan Cepat apa soalan dia tadi Okay, buktikan Tita Y Okay So buktikan Ini boleh ditulis sebagai The family Exponential Ya, generated by EF Negative 2Y Eksponen Tita Y Tambah dengan Log 1 tolak Tita Per Per 2 Okay Okay, so kamu diberi yang ini Ya, so kamu dikehendaki Buktikan Bahawa ini boleh ditulis sebagai EF EF Eksponential Tak nampak Yang slide Presentation Tidak nampak Yang doktor tulis Tulis Alamak saya Beri saya menulis Ini tadi kamu tidak nampak Ya doktor Sekarang dah nampak Okay, so kamu diberi Apa ini QY Kamu diberi QY ini Dan Diminta untuk Buktikan Ya, ini Apa ini Adalah daripada Taburan Keluarga eksponen Ya, daripada Can be generated From the Exponential Family distribution With function FY Theta Sama juga dengan 2 Exponential Negative 2Y Exponential Theta Y Plus Log 1 Tolak Theta Ber 2 Okay So, this is your QY Ini yang kamu perlu Buktikan Okay, so Remember The FY Theta Yang boleh ditulis Sebagai The Apa ini General form adalah QY Exponential Theta Y Minus K Theta kan Ya, so QY telah diberi Yang ini Ya, so This is E Theta Y Tinggal lagi Kamu tunjukkan The K Theta adalah Sama dengan Yang Ini So, what is K Theta K Theta is The CGF Kan K Theta is The CGF Macam mana Mendapatkan K Theta K Theta Sebenarnya Adalah Log Kepada M Theta Ya, so So, what is M Theta M Theta adalah Moment Generating Function Sama juga Dengan Expectation Of Exponent Theta Y So, what is The expectation Of Exponent Theta Y Ini Samalah Juga Dengan Q Y Tarak Dengan Exponent Theta Y D Y Ya, so If you look at The Y value Y itu adalah Daripada Y lebih besar Daripada Kosong Maka limit Kamu adalah Daripada Kosong Hingga ke Infinity Okay So, ini Kalau kita Rewrite Ya, if you Rewrite You can have Actually Dua E Y Ya, keluarkan Y di sini So, you will have Negative 2 Plus Theta D Y Ya Okay And then Kalau kamu kamirkan Ini Kamu akan Dapat 2 E Y Ya Kamu akan Dapat Negative 2 Tambah Theta Ataupun Theta Tolak 2 Ya, sama Juga Theta Tolak 2 Okay Untuk kamiran Kamu bahagikan Dengan Perkali itu Kamu akan Dapat Theta Minus 2 So, ini Daripada Kosong Ke Infinity Okay Kosong ke Infinity So, kalau kamu masukkan Nilai Nilai ini Kedalam Question ini Ya, so Infinity Exponent Infinity Sama juga Dengan Kosong Kan Ini kosong So, ini akan Sama juga Dengan 1 Ya, ini akan Sama juga Dengan 1 So, 1 kali 2 kamu Akan Dapat 2 Per Theta Tolak 2 Ataupun 2 Per 2 Tolak Theta So, your MGF Ya, your M Theta Adalah 2 Per 2 Tolak Theta Okay So, what You want Actually is The K Theta So, what Is K Theta K Theta Adalah Log Kepada M Theta So, kamu Hanya Logkan Yang Ini Okay So, we Have Just now M Theta Adalah 2 Per 2 Theta Okay So, given FY Theta Adalah Q Y Exponet Theta Y Minus K Theta Where K Theta Sama Juga Dengan Log M Theta Okay So, ini Kamu boleh Tulis Sebagai Q Y Kamu Tadi Adalah 2 I Negatif 2 Y Exponet Theta Y Yang Ini Adalah Minus Logkan Yang Ini Kan Ya So, kamu Logkan 2 Per Theta Tolak 2 Okay So, ini Actually Kamu boleh Rewrite Ya You can Rewrite Minus Kamu boleh Plaskan Ya Tukar Okay Tukar Ini So, 2 Tolak Theta Per 2 Okay So, kamu Akan Dapat E Theta Y Plus Log Ini Satu Tolak Theta Per 2 So, that's How you Roll it Ada apa-apa soalan Di sini Do you have Any question Here No question Ok, thank you Amy Ok, so Itu Untuk Tutorial Nombor 7 Ya, ada Soalan Ok, so Ini Adalah Soalan Apa ni Application Ya, so A car Manufacturer Was Interested In Creating A Model For Determining The Probability That Family Will Purchase A New Car During The Next Year Ok, ini Adalah I Think We Have Discuss We Have Discuss This Data Kan Ada Doktor Ok Alright, so One If The Respondent Purchase A Car And Otherwise Ok, so Di Sini Adalah GLM Car Income Age Family And We Use The Binomial Ya, so Find Dimension Of The Design Matrix Ini Kamu Boleh Apa Namanya Ini So Ini You Have The Apa Data Dia Tadi The Income And Age So The Design Matrix Ya, the Design Matrix Ada Data Income Dan Kita Ada Data Age So Your X Adalah Satu So Income Ini Adalah Income Ini Adalah Age Ya, so Ini X 12 X 22 Sampailah X X1N Sampailah X 2N So This is Your Tidak Nampak Ha, tidak Nampak 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 Susah Nampak Sudah Okey Sudah Okey Can you See Boleh 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 So Itu Adalah Cara Kamu Menulis Desain Matrix Ya The Desain Matrix Dan Soalan Yang Seterusnya Adalah Kamu Dikehendaki Menulis Model Dia Kan Ya, so Model Dia Adalah Binomial Kan Model Model Dia Adalah Binomial So Ini Adalah The Model Adalah Y Itu Dia punya Output 2 Kan So It's Bernoulli Ya Dengan Parameter Mu Katakan Ya So Your Theta Is Actually Your Theta Untuk Bernoulli Adalah Log Mu Satu Tolak Mu Kan Ya If you Look at Our Nodes Untuk Bernoulli Theta Adalah Log Mu Per Satu Tolak Mu So Your Model Would Be Logit Ya Logit Mu Sama Juga Dengan Kamu Punya Persamaan Tadi Adalah Negatif 4.7 Tambah 0.06 0.07 Tambah Sini Logit Mu Sama Juga Dengan Negatif 4.7 Tambah 0.07 Income Tambah Tambah Ya Tambah 0.6 H 59 H Okay So This is How you Write your Model Pakai Yang So This Is Your Model Okay That's How you Answer The Model Ada Apa-apa Soalan No Question Doctor Okay So You should Be Able To Write Your Model Okay Okay Mungkin Saya Boleh Share Lagi Model Model Yang Lain Okay Nampak Yang Ini This Is How you Write The Poison Model Ya Ini Macam Mana Kamu Menulis Kalau Y Itu Adalah Poison Ya You Use The Link Function Of Log Kan Poison Dia punya Link Function Adalah Log So Y Adalah Mengikuti Taburan Poison Dengan Min Mu Where The Log Mu Equals To Your Model Here Model Fitting Okay So Ini Untuk Taburan Poison Yang Tadi Untuk Bernoli Boleh Faham Boleh Doktor Yang Perbandingan Model Saya Sudah Ajarkan The Anova One Sudah Di Tutorial Ya So Maybe I Just Show You Here Ya Alamak Ini Saya Kena Tukar Mana So Ini Saya Sudah Ajarkan Hari Itu Kan Doktor Ajar Yang Chi Square Punya Yang Ni Model One Model Sky Square Okay So To Compare The Model You Just Look At The P Value Kan P Value Of The Deviants Remember That One Kamu Ingat Kayak Macam Mana Buat Dia P Value Deviants Ya Yang Daripada Samuli Kan Ya Daripada Sini Daripada Anova Ada Ada Kan So You Just Look At The Anova Ya Kamu Tengok P Value Untuk The Chi Square Kalau Dia Besar Daripada 0.5 Maksudnya Kamu Apa Ni Tidak Boleh Tolak The Hypothesis 6 Okay Cuba Kalau Saya Boleh 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 Terima kasih. Okay, so katakan di sini kamu pertimbangkan ketiga-tiga variable income, age and gender for model 1 and for model kosong kamu hanya ada, kenapa ada macam sama itu? Kita buat yang inilah. Model 1 katakan kamu ada the full model income, age and gender and then model 2 you have only income and age. Kamu buang gender. Okay, so when you want to compare between this both model, kamu boleh gunakan ANOVA table. Yeah, ANOVA model 2 and also model 1. So kalau lihat di sini, the p-value itu adalah besar daripada kosong point, kosong lima. Maka, we can say that the gender ini adalah not significant in the model. Yeah, not significant. Because here we want to test the gender. Yang kita mahu test adalah gender. Whether it's appropriate for us to add gender in the existing model 1. Okay, so di sini p-value besar daripada, so di sini kami boleh test the hypothesis adalah untuk menguji gender. So, since p-value besar daripada kosong point, kosong lima, so we, apa ni, tidak boleh tolak the hypothesis null. So, gender adalah tidak signifikan. Okay, so that's how you compare your model. Okay, so if you look at the summary of model. Inilah, summary inilah. Okay. Summary model 1 kah? Okay, so kalau kamu lihat di sini, gender itu pun sebenarnya tidak signifikan. Okay, so kamu boleh buang gender daripada kamu punya model. Yeah, so that's how you do the model comparison to GLM. Yeah, so we use the deviance. Okay, we use the deviance. So, this is how you do the model fitting. So, we use GLM. Okay, so what is your Y? Your Y adalah buy, apa ni, car, beli ataupun tidak. And this is your covariate, income, age and gender. So, here family is the binomial. Yeah, and then, yeah, we name it. This is the model one. Okay, so I think that's all for today. Do you have any question? Ada apa-apa soalan yang tidak jelas? And then you want to ask me? No question, doktor. Okay, thank you. Yang lain ada soalan? No question, doktor. Okay. So, kalau tidak ada soalan, so mungkin we can stop it here. Apa ni, kalau ada masa, you do your revision. If you have any question, feel free to text me. Ya, kamu text saja. Kalau saya tidak jawab, then just keep on text me. Okay, this week I'm a little bit busy, jadual saya penuh sikit. But I'll try to reply you. Okay. Alright, so that's all for me. All the best for your final exam untuk semua subjek. Dan juga all the best untuk kamu punya latihan industri. Semoga dipermudahkan. Semoga kamu sentiasa berjaya di dunia dan di akhirat. Okay, so itu sahaja dari saya. Saya mohon maaf atas segala salah-silap kekurangan saya untuk mengajar kursus ini. Harap kamu boleh belajar sedikit sebanyak berfaedah kepada, apa ni, memberi faedah kepada kamu lah ya. Itu sahaja dari saya. Okay, thank you. All the best. Bye. Terima kasih, doktor. Okay. Thank you, doktor. Welcome. Thank you, doktor. Welcome. Jumpa waktu final nanti. Ya, ya. Jumpa-jumpa. Bangunlah, jangan tidur. Thank you, doktor. Welcome. Kabah-jumpa. Thank you, doktor. еleh diturak, Thank you.